PENGANIAYAAN Ayu Talia menangis menceritakan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anak Ahok Nikola Sean Purnama. Ia melaporkan kejadian tersebut ke polisi bukan ingin mencemarkan nama baik, melainkan untuk mendapat keadilan. Meskipun dugaan penganiayaan itu dilakukan oleh anak seorang tokoh publik, polisi harus bersikap adil. Siapapun orang yang melakukan kejahatan, semua harus diproses hukum sebagaimana mestinya. Ya menurut saya semua warga berhak mendapat keadilan, jangan ya pihak berwajib melihat ini anak siapa ini anak siapa lalu bisa seenaknya. Karena balik lagi saya perempuan dan disakiti dan dengan perkara kayak gini ya semua perempuan jujur pasti gak akan terima, ujar Ayu Talia saat konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Tak hanya itu saja, hati Ayu Talia merasa sakit ketika dianggap panjat sosial pansos oleh pihak Nikola Sean Purnama. Ia pun dituduh mengarang cerita soal penganiayaan tersebut. Karena kasus ini, Ayu Talia diberhentikan sementara dari tempat bekerja. Ia pun sangat terpukul dan membuat psikisnya menjadi terganggu. Buat apa saya pansos, saya punya pekerjaan, saya punya pekerjaan tetap. Justru karena hal ini 1-2 minggu gak bisa bekerja. Jadi sampai dari kantor saya sebulan gak boleh bekerja gitu kan, jadi mengganggu pekerjaan saya, Ibu Hayu Talia. Ngapain juga saya pansos. Di sini saya hanya mencari keadilan untuk perempuan intinya dikeresin sama cowok mau anak siap juga ya enggak boleh kekerasan, tukasnya. Seperti diketahui, Nikola Sean Purnama adalah anak pertama Basuki Cahaja Purnama Ahok. Ahok atau yang akrab di Sapa BTP itu adalah komisari sutama PT Pertamina. Ia juga pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda?